hai oke teman-teman bagi yang mau menyuling atau destilasi air laut ya air laut bisa saja air asin air asam dimasukin di sini lalu dipanaskan di kompor nanti akan terjadi penguapan karena ini ini sifatnya pakum ya ini dialirkan lewat selang-selang pipa tembaga ya ini kita dapatkan di toko AC ini toko AC ini biasanya ada jual nih nah ini untuk pendinginnya ini bisa dimasukkan batu es nanti uap yang mengalir dari sini terus dilanjutkan ke sini ini kita bentuk dalam eh lingkaran ini seperti spiral ya dan ujungnya akan mengalir disini nah disinilah hasil produksinya air destilasi Oke teman-teman ini pada tahapan kita uji coba ya ini adalah alam alat destilasi untuk menjernihkan air yang keruh ya atau untuk menyuling air yang mengandung garam juga bisa untuk menyuling air yang keruh juga bisa nanti kita menggunakan sistem destilasi atau penguapan ya dengan cara dipanaskan lalu uapnya nanti kita akan tampung ini adalah bahan yang baku air yang keruh kita akan coba dengan sebuah alat yang sudah kita rancang ya ini menggunakan panci presto apakah alat ini bisa berhasil soalnya ini juga baru kita tahap uji coba ya kalau belum bisa berhasil nanti kita akan revisi atau jika sudah berhasil nanti kita akan produksi secara massal ya mungkin teman-teman yang lain juga memerlukan alat ini Oke kita gunakan bahan se sudah hampir penuh ya kita letakkan di atas kompor lalu kita setting pada alat destilasinya Oke ini sudah kita masukkan ya kita tutup sampai bunyi kelak ya kemudian kita sambungkan dengan alatnya ini alatnya kita masukkan di sini ya ditutup pembawaan uapnya pasang di sini oke terpasang dan ini sudah kita kasih air dingin ya ini air dingin nanti wapnya mengalir lewat sini masuk di sana berputar dan nanti keluar hasilnya di sini apakah dia akan menjadi jernih di sini kita menggunakan api sedangnya di menit keberapa dia akan mendidih dan menguap ini di menit pertama ya satu menit empat detik pada saat kita menghidupkan belum ada tanah-tanah ya memang belum mendiri ya ini untuk kita menyimpan hasil tetesan nanti ya kita menggunakan botol botol bekas ini botol bening dan nanti kita bisa melihat hasilnya apakah jernih atau masih seperti bahan bakunya yang keruh ya ini adalah cara untuk mencernihkan air oke ya teman-teman ini yang ke menit yang kelima sudah mulai mengalir ya kelima sudah mulai mengalir tuh dan airnya agak sedikit keruh tapi jauh perubahannya yang badinya kelima tempat keruh sekarang airnya sudah bening ya teras guys ngadirnya teras tapi masih panas guys mungkin pendingin ini masih kurang airnya harus kita ganti ya guys ya ini di wopan disini sudah mulai panas dan kita harus menggantikan airnya dengan air yang dingin dan inilah hasilnya guys kita coba ya guys ya kita coba hasil destilasi tadi nomor 1 hidup ya guys ya hidup tuh guys tuh lihat tuh hasil destilasi tadi nomor 1 ngeleng 2 2 1 2 d Terima kasih.